Ada beberapa jenis yang Pertumbuhannya agak lama gitu Ya berarti kalau pertumbuhannya Enggak seragam, itu kan diharapkan Pada saat kita nabur gitu kan Diberi berbagai macam perlakuan kan Dengan harapan bahwa pertumbuhannya seragam Kalau misalnya sekarang Kita nanam sekarang Satu bulan kemudian pasti akan Akan beda Walaupun itu pertumbuhannya Lampak, pasti akan Akan beda Jadi itu yang dimaksud dengan Makanya kalau misalnya Makanya kalau misalnya Mau menyapi Mau menyapi Ya itu kan di tenaga kerjanya Dengan benar, dengan baik Jadi jangan tenaga kerjanya hanya Dua orang atau tiga orang Sehingga nyapi selesainnya satu bulan Silahkan Sebenarnya kegiatan di Pemujian Bilih Jadi Bagi sebagian besar mungkin kita yang ada di SPTH itu Baroklah Menjelangnya akhir-akhir Ya di Oktober, November, SMA Tapi Regulasi tersebut Di satu sisi mungkin bagi kita Ya cukup banyak Tapi di sisi lain Terutama bagi Kegiatan di pengujian Genetik itu Kenapa Kita disitu Dibatasi dengan Pesisi keberanian teman-teman kita Yang ada di pengawasnya Kaitan dengan Tahu sahabib Dan ini yang Para pengada-pengedar Laksanakan Jadi begitu kita Mengujikan Apakah itu yakin Kita yakin Bahwa itu Berasal dari sumber jenis A atau B Kenapa Di fungsi pengawasannya Di posisi kita Sebagai Sertifikator Seolah-olah Dan dipaksakan Dipaksakan Walaupun kita belum tahu Belum yakin Regulasi sudah terbit Kebijakan di setiap Kabupaten Keputawa Begitu Dan sekarang Sudah dikelola ke provinsi Nah Pengawas itu Tenggak Sekarang di 2018 Siap untuk Sertifikasi Untuk bibit Kita yakinkan itu Bahwa Kita terbitkan Sertifikatnya Atau hanya Buka surat keterangan Mungkin nanti Di lapangan Buka terjarnya Oh iya Apa itu Surat keterangan Atau sertifikat ya Kalau Kalau misalnya Kita yakin Bahwa memang Benih yang digunakan Ya Kalau kita yakin Bahwa Benih yang Benih yang Benih yang digunakan Itu Asal usi Dan itu kan bisa Krojek ya Siapa sih yang menerbit Apalagi sekarang Lebih canggih lagi ya Menerbitan Sertifikat itu Itu kan lebih mudah Melacaknya Yakin gak Bahwa itu berasal dari Superbenih yang bersertifikat Ada yang kosong gitu Seperti yang terjadi sekarang Di hijau Itu tenaga pengawas Perendaran benih bibit Dari mulai Ceritanya kan Kalau di Apa Di P Kosong saat Termasuk penjapanan di P28 Itu kan Setelah Pengawas perendaran benih Itu pengawas itu Diangkat oleh Bupati Bupati Ya 2017 Kita beralih Ke Provisi Ke Provisi Ke Provisi Ke Provisi itu Ada yang baru terbentuk Ptd perbenihannya Ada yang posisinya Udah diserahkan Ke BTH Wilayah 1 Seperti Palembang Nah Teman-teman itu kan Posisinya gantung Apakah dia berani Melegalkan benih Yang Perusahaan itu Membuat berita Terpengunduhan Dan Mau mengajukan Pemeriksaan benih Ini tidak seperti itu Jadi yang kiri Masih Kalau misalkan Posisi pengawasnya Si A Nah kita posisinya Di Yang ditugasi oleh Kepala balai Untuk Melakukan Pemeriksaan Kelabangan Berkaitan dengan Penerbitan Sertifikat Untuk Benih Berarti kan Di serta Di perusahaan itu Ada Mutasi benih Ya kan Dia membuat Kegiatan Berita serta Pengunduhan Dilakukan Kegiatan Pengujian Untuk Benihnya Kelab kita juga Nah dalam Perjalanan itu kan Benih itu Ada yang mereka Jual Ya kan Ke pengadaan Yang lain Ada yang Didistribusikan Dengan Menurutasi benih Benih itu Ada yang Dia semayakan sendiri Seberapa kilogram Seberapa kilogram Misalkan Setelah Kehitungan Bahwa saya Membangun Persemuanya 200 ribu barang Dengan kehitungan X kilogram Nah dimutasi itu Kalau kita lihat Terilnya ke kanan Sekarang ini Yang namanya Tertarusaha Benih Dan bibir Kan kewajiban Perusahaan itu Melakukan Laporan Betul ya Nah Langsung Barat Kebelakang Itu yang kita lihat Gak sampai Gak sampai Di situ ya Kalau kita kan Dari tata usaha Benih bibitnya Sudah clear Obraannya Dengan dana Belakangan Lihat Tugas yang dilakangan Siapa yang Mengaratkan itu Jadi ya itulah Tugas 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 berat Bagi Penguji Penguji Bibit itu Untuk mengecek Jangan sampai Misalnya Dia Kalau itu beli Misalnya Dia misalnya Punya persemeya Dia beli Dia belinya Misalnya Hanya 5 kilogram Satu kilogram Misalnya Hanya ada Satu kilogram Misalnya Hanya ada 20 ribu Benih Misalnya Berarti kan Kalau dia belinya Segitu Berapa benih Persen kematiannya Berapa Itu kan harusnya Dilihat Sehingga Sehingga Loh ini Kok banyak Angat Bibitnya Bisa aja Terjadi seperti itu Itu ya Itu ya Yang Bapak Nanti Berita Dilatakan Sebenarnya Kok harusnya Hanya ada 200 ribu Kalau dengan Benih sekian Diproduksi Hanya ada Hanya 200 ribu Harunya Kenapa Yang saya Satu Biklasi Ada 500 ribu Sekarang Kriteria Ada Sanat Kutu Bibit Kita lihat Ada Ada Itu ya Sepertinya Ada Ada Dua Kriteria Sanat Kutu Ini ya Ada Kriteria Ada Sarat Umum Dan Sarat Khusus Ya Bener Enggak Di dalam Penujian Ada Sarat Umum Dan Sarat Khusus Sarat Umum Ini Berlaku Untuk Semua Jenis Bibit Jadi Sarat Umum Ini Berlaku Untuk Semua Jenis Bibit Kalau Sarat Khusus Itu Masing-masing Bibit Berbeda-beda Jadi Pada Saat Kita Akan Melakukan Pengujian Untuk Bibit Maka Kita Harus Memahami Betul Standar Kriteria Masing-masing Jenis Bibit Gitu Ya Karena Sarat Khusus Setiap Jenis Bibit Ini Berbeda Gitu Ya Nanti Mungkin Pak Holik Bisa Menginformasikan Yang Kami Punya Itu SK Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan Nomor 35 Ada Tambahan Ya 35 Tahun 2017 Ada 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 Tambahan SK Di Lapangan Ada Yang Kita Yang Terakhir Kita Punya Itu SK Direkturat Perbenihan Nomor 36 Yang Yang Kita Punya Yang Terbaru Yang Dikeluarkan Direkturat Perbenihan Di Situ Bapak Dan Ibu Akan Melihat Standar Standar Atau Syarat Khususus Dari Setiap Jenis Bibit Karena Kalau kita Melihat Bibit Kita Melihat Apakah Sesuai Dengan Standar Dan Kriteria Itu Ada Dua Yang Kita Lihat Yang Pertama Sarat Umum Dan Yang Kedua Syarat Khusus Syarat Umum Ini Berlaku Untuk Semua Jenis Bibit Sedangkan Syarat Khusus Setiap Jenis Bibit Berbeda Jadi Ini Nanti Akan Dibagikan Kalau Kalau Bapak Dan Ibu Punya Ya Jadi Kriteria Mutu Bibit Yang Digunakan Meliputi Mutu Genetik Dan Fisik Fisiologis Kriteria Genetik Didasarkan Pada Melah Sumber Benih Sesuai Dokumen Sertif Sumber Benih Kemudian Kriteria Mutu Fisik Fisiologis Adalah Keadaan Batang Batang Diserat Umum Bapak Diserat Khusus Ya Umum Jadi Batang Yang Tunggal Kemudian Berkayu Semua Jenis Bibit Itu Harus Memeru Kriteria Kemudian Yang Kedua Kayu Pengkayuan Batang Ini Merupakan Serat Umum Kemudian Kesehatan Kesehatan Juga Serat Umum Kemudian Yang Berikutnya Ada Diameter Diameter Ini Khusus Di Jenis Bibit Berbeda Kemudian Jumlah Daun Tinggi Tinggi Jumlah Daun Khususus Kemudian Kompakan Kompakan Media Umum Kompakan Media Umum Jadi Ini Ada Serat Sus Dan Ada Jumlah Daun Kemudian Ada Juga Ukur Ya Ini Kemudian Sekarang Kita Lihat Mutu Bibit Itu Ada Dua Ya Mutu Bibit Ini Ada Dua Yang Pertama Adalah Muku Genetik Muku Genetik Tadi Sampaikan Bahwa Ada Tidaknya Sertifikat Sumber Benih Dan Sertifikat Mutu Benih Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Menemukan Sertifikat Mutu Sabi 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 Terima kasih.